Welcome to Reptile Topia Jadi di video kali ini kita bakal Ngajarin kalian cara bikin kandang Corn snake Oke guys jadi hari ini kita bakal bahas Cara setup kandang corn snake Buat yang belum nonton videonya Bisa nonton dulu di atas ini Ada cardnya kalian klik aja Nah Hari ini kita bakal bikin setup kandang Baby corn snake Nah ini kan karena masih baby jadi kandangnya kecil Gak terlalu gede banget Corn snake kalian udah rada besar kalian bisa sesuaiin Tapi kira kira kandangnya tuh seperti ini nih Jadi disini gue pake Kayak kotak Gak bisa dibilang kayak kotak donut gitu Atau kotak Gimana ya atau kotak makan ya Pokoknya ginilah ukurannya sejengkal lebih Nah Corn snake itu alasnya bisa pake Koko pit Terus bisa pake koko chip Terus bisa juga pake Serbu kayu Tapi disini gue pake yang gampang ditemuin Jadi kalian gak usah ribet ribet cari Kalian bisa pake kertas Kertas baru, kertas betas Gak masalah Yang penting masih bersih dan masih layak pakai Kalian lipat sesuaiin sama Ukuran boxnya pastinya ya Jadi kalian udah lipat gini Kalian bisa sesuaiin Kalo corn snake kalian rada gede Kalian bisa sesuaiin tempat lebih lebar Bisa juga pake aquarium Bisa pake alasnya koran Bisa pake alas yang udah gue sebutin tadi Nah kalo disini kan gue pake yang Tadi gue udah bilang Gue pake tempat kayak ini Karena corn snake itu bukan ulur pohon Jadi dia hidup di darab Jadi gak terlalu butuh tempat Tempat lebih tinggi Yang penting lebih luas Dan disini gue kasih hiding cave Hiding cave itu Tempat dia ngumpet Tempat dia sembunyi Kalian boleh kasih boleh enggak Cuma saran gue kalo masih baby kan Takutnya dia stress Dia gak mau makan apa segala macem Jadi lebih baik pake hiding cave Nah setelah hiding cave Kalian bisa pake water disk Ini tempat buat dia minum By the way ini tempatnya Kayak model-model Alam-alam batu-batu gitu Kalian gak pedurin modelnya Gapapa Kalian bisa pake Tutup botol Terus tutup galon aqua Pokoknya yang di sekitar kalian Kalian bisa pake Pake aja gunain dengan baik Kalo ini gue pake water disknya Jadi dia buat minum dia disini Terus jangan lupa Kalian udah ada water disknya Jadi ya di isi air dong bos Masa water disknya di kosongin Jadi water disknya kita isi air Udah isi air secukupnya Udah udah oke Nah yang terakhir kalian tinggal masukin Core snake nya deh Udah gue jamin dia bahagia dah disana dah Terus ya jangan lupa tutup bos Nah oke Ini dia bisa kalo disini dia bisa sekitar 6-7 bulan lagi sih Gak pun size nya kalo dia lebih cepet gede ya Kalian harus pindahin ke tempat lebih besar Ya kalo Masih cukup Kalo kalian masih lihat dia cukup Ya gapapa masih disini Cuman kalo nanti pas udah gedenya Udah 1,5 meteran Ya kalian harus pindahin Gak bisa disini terus Karena tempatnya terlalu kecil Oke Oke guys jadi segitu dulu Video singkat dari kita Tentang bikin kandang simple Untuk corn snake Buat kalian yang punya budget lebih Dan mau bikin terarium biar enak diliat Biar enak dipandang di ruang tamu kalian Di kamar kalian Ini gue kasih beberapa referensi Yang bisa kalian ikutin Untuk aksesoris-aksesorisnya Yang di terarium yang rada ribet ini Kalian bisa beli di kita Kita ada jual Oke jadi Jangan lupa subscribe Atau berlangganan ke channel kita Jangan lupa juga Follow instagram gue Dan Raptor Topia disini So Sampai ketemu di video minggu depan Bye bye